Tim Prabowo minta MK hadirkan Kepala Bin di Sidang Pilpres. Kuasa Hukum Prabowo Gibran Nikolai Aprilindo meminta Mahkamah Konstitusi MK menghadirkan Kepala Bin Budi Gunawan di Sidang Sengketa Pilpres 2024. Permintaan itu diajukan merespons permintaan Kuasa Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis yang meminta MK menghadirkan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Kami dari pihak terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan Majelis Hakim, kami minta juga dihadirkan Kepala Badan Intelijen Negara, kata Nikolai di Sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 2 per 4. Ketua MK Soeharto Yo menerima masukan itu. Namun, ia menegaskan Majelis Hakim belum tentu mengabulkan. Soeharto Yo ingin membawa usulan-usulan yang disampaikan semua pihak kerapat permusyawaratan Hakim, RPH. Dia mengingatkan Sidang Sengketa Pilpres 2024 berbatas waktu. Hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian setiap jadwal sidang kita ini, tetapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim, ujarnya. Sebelumnya, MK memutuskan memanggil sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju ke Sidang Sengketa Pilpres 2024. Para Menteri itu akan dihadirkan dalam sidang hari Jumat, 5 per 4. Nama-nama Menteri yang akan dipanggil ke sidang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhad Cir Effendi.